Saudara video seorang perempuan tidak memakai masker, marah-marah kepada polisi dan juga satpul PP viral di media sosial. Tidak terima dirazia aparat, pelaku mengaku sebagai istri jaksa. Perempuan yang tidak mengenakan masker ini mengamuk dan menolak dirazia. Perempuan ini juga mengancam petugas dengan mengaku sebagai istri dari seorang jaksa. Saya mau coba anak saya dulu, baru nanti kalau mau balik-balik kembali, saya kembali. Perempuan ini beralasan sedang terburu-buru menjemput anaknya sekolah. Petugas tetap berusaha untuk menenangkan perempuan ini, namun dirinya terus berteriak dan berusaha pergi dari lokasi razia. Akibatnya satpul PP Aceh Tengah sudah membuat laporan ke Polres Aceh Tengah, pelaku dijerat dengan pasal 216 KUHP melawan petugas yang sedang bertugas dan dikaitkan dengan undang-undang wabah tentang penjagaan penyakit penular. Polisi juga memastikan jika suami perempuan ini bukan jaksa. Sudah melakukan proses penegakan hukum terhadap kejadian itu, jadi tugas yang di lapangan membuatkan pengaduan, termasuk juga dari pihak kejaksaan negeri Kabupaten Aceh Tengah yang merasa diinggikan. Karena nama institusnya dibawa-bawa oleh seorang ibu itu, juga membuatkan pengaduan ke Polres Aceh Tengah. Oleh sebab itu kami dari penyidik sudah menindaklanjutnya dengan melakukan proses-proses pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ibu itu suaminya bukan seorang jaksa, tapi adalah biasa.